sebesar 0,28. Dari 90 kota IHK, Indeks Harga Konsumen, 73 kota mengalami inflasi dan 17 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sintang sebesar 1,21%. Inflasi terendah terjadi di Pare-Pare sebesar 0,02%. Untuk deflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan minus 1,2%. Sedangkan deflasi terendah terjadi di Padang Sidempuan minus 0,01%. Jadi sebetulnya relatif stabil. Kalau kita lihat perkembangan tingkat inflasi, inflasi 0,28 pada bulan Februari ini dibandingkan Januari 2020 yang lalu memang lebih rendah. Januari yang lalu inflasinya 0,39 sedangkan sekarang 0,28. Namun, bila dibandingkan dengan Februari 2019 inflasi sekarang lebih tinggi tentunya. Karena pada Februari 2019 terjadi deflasi minus 0,08. Untuk yang inflasi year on year yang sebesar 2,98 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi Februari 2019. Tapi dibandingkan dengan Januari 2020 2098 ini tentu saja lebih tinggi juga dibandingkan dengan yang Januari 2020. Jadi baik dibandingkan dengan Januari 2020 maupun dibandingkan dengan yang Februari 2019 inflasi year on year 2,98 ini lebih tinggi. Kalau menurut kelompok pengeluaran dari 11 kelompok pengeluaran yang memberikan inflasi paling tinggi itu untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasinya sebesar 0,95 di mana andilnya sebesar 0,25. Kelompok kedua yang memberikan inflasi cukup besar yaitu untuk kelompok 11 perawatan pribadi dan jasa lainnya. Inflasinya 0,41. Yang berikutnya cukup besar juga untuk kelompok kesehatan. Inflasinya sebesar 0,34. Dari kelompok tersebut ada yang memberikan sumbangan deflasi. Antara lain transportasi itu deflasi minus 0,37 dan kelompok 7 informasi, komunikasi, dan jasa keuangan ini juga deflasi meskipun kecil sekali minus 0,01. Kalau kita lihat satu persatu komoditas apa yang memberikan sumbangan inflasi. Yang pertama untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang inflasinya sebesar 0,95 persen dan memberikan andil 0,25 itu komoditas yang memberikan sumbangan inflasi adalah yang pertama bawang putih. Bawang putih memberikan andil 0,09. Jadi inflasi 0,28 antara lain disebabkan kenaikan harga bawang putih yang memberikan share terhadap inflasi 0,09. Lalu cabai merah 0,06. Daging ayam ras dan daging ayam ras, jeruk itu masing-masing memberikan andil 0,02. Beberapa komoditas juga memberikan sumbangan inflasi andil 0,01 antara lain rokok kretek filter, beras, minyak goreng, rokok putih, cabai rawit, bawang bombay, kentang. Itu masing-masing memberikan andil 0,01. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau antara lain kacang panjang memberikan andil minus 0,01. Untuk kelompok perumahan, perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memberikan inflasi 0,09 dan andilnya 0,02 antara lain disebabkan karena kenaikan kontrak rumah yang andilnya 0,01 dan kenaikan bahan bakar rumah tangga ini juga andilnya sama 0,01 Bahan bakar rumah tangga ini terdiri dari beberapa komoditas jadi dibangun dari beberapa komoditas minyak tanah, gas LPG 12 kg, gas LPG 3 kg, lalu blue gas, itu antara lain jadi bervariasi antar kota kenaikannya tapi memberikan share terhadap inflasi sebesar 0,01 Berikutnya, untuk yang kelompok transportasi di mana tadi memberikan andil, memberikan deflasi, sumbangan deflasi minus 0,37 dan andilnya minus 0,04 ini karena penurunan harga bensin penurunan harga bensin